Intro Dokter Vegapunk akhirnya menunjukkan dirinya Straw Heart Pirates sudah meninggalkan Manukuni dan akan menuju pulau milik Dokter Vegapunk Selain itu, Helmet pun memiliki rencana untuk menjalankan Blackbeard demi menyelamatkan Kobe Satu persatu anggota SWOT juga diperkenalkan Siapa saja mereka? Dan apa saja yang terjadi di chapter 1061 ini? Hai Storyers, kembali lagi dengan Layla's Story Di chapter 1061 ini, ada kejadian yang mengejutkan yang terjadi pada Straw Heart Pirates Sebelum lanjut, jangan lupa follow untuk support Layla's Story dan biar gak ketinggalan video selanjutnya Pada chapter sebelumnya, para nakama berusaha menyebabkan Bonnie Tapi yang terjadi adalah, Cokpet terbang terkena angin yang sangat kencang dan Luffy berusaha menolong Cokpet pun juga ikutan terbang Chapter kali ini, Luffy berusaha melawan Bonnie dengan memegang kaki Bonnie Luffy bertanya, siapa dia yang keluar dari laut? Bonnie menjawab, siapa? Bonnie berteriak, ada monster di bawah mereka Nami lega karena Bonnie pun selamat dan Zului bertanya kemana Kak Luffy pergi Frankie yang menyadari Bonnie mengatakan sesuatu langsung mengatakan anak itu mengatakan sesuatu Sanji menjawab, dia bilang, lihat ke bawah Straw Heart Pirates melihat ke bawah dan mereka mulai berteriak Ada sesuatu yang menyeramkan di bawah dan mereka berusaha untuk kabur Zului terkejut karena Hyu itu sangat besar dan terbuat dari logam Para nakama berteriak untuk memegang sesuatu karena mereka akan segera mendarat Tetapi Jinbei melihat Muffy, Chopper, dan Bonnie yang terjepul segera menyamatkan mereka dan meminta Frankie untuk mengambil alih ke Moody Frankie mencoba untuk kabur dari Hyu itu Tetapi Hyu itu memegangkan Canon dan menembak ke arah Sunny Para nakama berteriak, apa itu? Lenggit berkata, kita semua akan tenggelam Sanji berteriak, roping cuan namisuan Hyu tersebut mengarahkan Canonnya ke arah Jinbei Jinbei meminta mereka bertiga untuk menahan nafas karena tidak ada cara lain untuk kabur selain menyelam Dan Hyu pun menembak ke arah Jinbei Nakama lain berusaha untuk kembali ke Sunny Tetapi kesusahan karena arusnya yang deras Dan muncul robot lain yang sangat besar memukul Hyu itu Kita berlari ke pulau terdekat dimana ada pangkamarin G14 Disana terlihat Tashiki dan anak-anak dari Bang Hazard Tashiki meminta anak-anak tersebut meminum obat Tetapi anak-anak tersebut tidak suka dengan rasanya Moga berkata, aku rasa kita menjadi lebih kecil Lalu muncul G14 West Admiral Doll Dia bertanya pada Tashiki Adakah cara untuk mengatasi masalah Helmepo Bocah sialan itu? Tashiki mengatakan tidak ada yang bisa dilakukan Karena Kobe ada sahabatnya yang merupakan junior bagi Tashiki Helmepo benar-benar memohon sampai bertanya Bukankah kita di sisi yang sama? Kapten Hibari yang merupakan anggota surutannya Juga mengatakan kalau Kobe membantu banyak selama ini Dan meminta untuk ke pulau Beehive Kita diperkenalkan lagi anggota surutannya Yaitu Prince Grus Helmepo dan Hibari memohon pada Prince Agar bisa menuju Beehive Tetapi Prince menolaknya Prince mengatakan jika membuat ular disana Para bajak laut akan keluar seperti lebah Itu kenapa disebut pulau Beehive Helmepo mengatakan kalau saat ini mereka dekat dengan Egghead Dan memohon untuk membawa serabim Prince meminta mereka untuk tenang dulu Karena dia pun tidak bisa menghubungi Drake Dan saat ini mereka tidak bisa berbuat apa-apa Kembali lagi pada Luffy, Jinbei, Chopper, dan Bonnie Bonnie menanyakan apakah kalian tidak mengenali aku? Aku juga dari Worst Generation Dan juga ada di Sabau di 2 tahun yang lalu Bonnie memperkenalkan diri Dan mengingatkan pada Luffy jika dia adalah musuhnya Tetapi Bonnie berterima kasih karena telah menyamatkannya Bonnie menanyakan tentang foto di wanted poster medik Luffy Kenapa rambutnya berubah menjadi putih Bahkan membuat koran pun heboh dengan hal itu Luffy menjawab itu adalah wujudnya ketika Luffy merasa bebas Jinbei menanyakan mana kapal dan kru dari Bonnie Bonnie menjawab jika dia datang sendiri Dan kapalnya sudah dimakan oleh Hugh itu tadi Bonnie dibandingkan merasa lapar membuat Luffy merasa lapar juga Dan ingin mencari restoran Tetapi Bonnie mengatakan kalau Luffy itu bodoh Karena disitu tidak ada restoran Karena ini pulau Egghead Pulau yang 500 tahun lebih maju milik Vegapunk Luffy terkejut dan mengatakan dia tahu nama itu Bonnie mengatakan jika dia memiliki urusan dengan dokter Vegapunk Lalu seorang perempuan mengatakan kalau Hugh itu gagal lagi Karena tidak bisa mengontrol nafsunya Lalu saja melihat ada seorang perempuan muncul Frankie berterima kasih pada perempuan itu Lalu perempuan itu bilang seharusnya Hugh itu mengonservasi Melaporkan dan menembak Kalau Hugh itu memakannya dia tidak bisa menempatkan emas Lalu perempuan itu mengatakan siapa yang menyambatkanmu bajak laut Aku direkut oleh pemerintah dunia Aku Dr. Vegapunk Perempuan yang mengakut sebagai Dr. Vegapunk ini menggunakan logat orang tua Yang menarik perhatian alai story pada chapter ini adalah Kemunculan Dr. Vegapunk Tampak wujud perempuan muda Wajah dan jaket yang dia pakai mirip dengan desain utah Tetapi di dana kirinya tertulis Pang 02 Sepertinya Dr. Vegapunk mempunyai banyak kloningan cyborg atau robot Dan diberi memori milik Vegapunk Atau bahkan dikendalikan dari jarak jauh Terlebih lagi tidak ada box perkenalan nama Seperti anggota SWORD lainnya pada perkenalan Dr. Vegapunk kali ini Sepertinya Cool Egghead ini akan berisi Banyak mengenai robot, cyborg dan karya Dr. Vegapunk lainnya Kemungkinan besar Franky, Chopper dan Usopp akan mendapatkan power up disini Franky kemungkinan memodifikasi lagi Tosin Sunny Chopper bisa mempelajari mengenai obat-obatan Dan Usopp bisa mengupgrade senjatanya Hal yang menarik perhatian alai story lainnya adalah Ketika Bonnie melayakan perubahan foto poster Luffy Dimana fotonya menggunakan foto gearfave miliknya Luffy langsung memperagakan poster gearfavenya itu Dan menurut story ini wow dan gocak banget sih Mungkin ini hanya perasaan alai story Setelah awakening, Luffy lebih sering tertawa daripada sebelumnya Apakah ini efek dari awakeningnya? Atau storyers memiliki pendapat yang lain? Kalau punya, tulis di kolom komentar ya Yang perlu diingat juga, Oda Sensei pernah mengatakan di SBS Jika Dr. Vegapunk muncul, maka akan ada pembahasan mengenai Devil Fruit Dimana masih menjadi misteri sampai saat ini Seperti dimana asalnya, dari mana tumbuhnya Yang membuat final story pun juga gak sabar dengan chapter-chapter berikutnya Tampaknya di Egghead Island kali ini tidak ada major enemy Tetapi disini kita akan mendapatkan banyak informasi Baik di sisi Bonnie, Helmebo, dan Dr. Vegapunk itu sendiri Sepertinya ini art singkat perlahan yang saja seperti abso Lyle Story juga akan membuat video analisis mengenai chapter 1061 ini Jangan lupa follow Lyle Story Biar gak ketinggalan update selanjutnya See you in the next video, Staliers